Halo teman-teman, balik lagi sama gue, Afi Rulistian di game Auto Battler Game Ini salah satu game yang lagi booming di negara-negara yang lagi berkumandang Apa? Coba Dan hari ini kita bakalan cobain main Auto Battler Game ini Nah, satu hal yang harus kalian tau, game ini dipublish sama Tencent ya Mantep, emang ini Tencent Game ini yang membedakan dengan game-game lain adalah disini kita disediakan Turbo Mode Jadi Turbo Mode itu, kalo misalnya kalian dapet setiap turnnya itu adalah 1 XP Jadi disini Turbo Mode jadi 2 XP Dan health-nya dikurangin dari 100 ke 60 Itu tantangan sih ya buat gue dan yang lain ini main biar cepet-cepetan naik levelnya Dan juga berantemnya dan naikin bidak-bidaknya, oke? Nah, kalo misalnya kalian main Turbo Mode, itu pasti lebih dari 10 menit gak bakalan kurang Karena apa? Walaupun emang kita gampang nge-buildnya Ya, pasti susah juga untuk dikalahin Karena bintang-bintangnya bagus-bagus pasti jadinya gitu Langsung kita coba aja di Turbo Mode sekarang Oke, let's go! Oke, game ini buat di HP Jadi buat kalian yang mau gunain HP kalian juga boleh Atau kalian mau coba upload pake emulator juga boleh Dan buat kalian yang mau download, langsung aja ke link deskripsi Disana ada linknya dan kalian langsung bisa download disana, oke? Langsung aja kita mode Turbo Langsung kita play, let's go! Oke, kita sudah masuk di Turbo Mode Dan kalian juga bakalan liat disini Kalo misalnya awal-awal disini Kita bisa langsung naruh 2 bidak sekaligus ya Atau 2 prajurit lah ibarat kata Wee, anjay! Let's go! Ini setiap nambahnya juga berbeda ya guys Dari biasanya ini basicnya Kalo kalian liat mungkin udah tau ya Mana kristal tuh buat apa Atau enggak misalnya dibilangnya lagi gold lah ya Disini kalian tuh Misalnya naikin interest Kalian butuh 10, 20, 30, dan 40 Maksimalnya di 50 Dan kalo misalnya 10 Kalian bisa dapetin 1 gold, 1 mana kristal tambahan 22, 33, berarti 50 ya 5 gitu maksimalnya Dan bagusnya kalo misalnya kalian dapet Windstreet dan juga lustreak gitu Kalo lustreak ya bagus sih Tapi tetep aja itu dapet Gold tambahan Kalo misalnya kalian kalah Atau misalnya kalian menang Gitu Jadi aci lah semuanya tuh Tuh namanya 2 tuh guys Langsung di level 3 Ini kalian langsung bisa Taruh lagi gitu Oke Kita dapet apa tadi nih? Oh belum bisa dipake Dan disini Kalo misalnya kalian pake item disini Tinggal klik aja equip ya Equip terus langsung taruh Di hero yang mau kalian taruh gitu Biasanya dia langsung ngasih Recommended hero yang Hero apa yang harus dipake Eh harus Biasanya langsung Biasanya mereka tuh langsung ngasih Recommended hero disini Ya Tinggal klik aja hero nya apa gitu Mau kalian masukin gitu Ini kenapa gue dapet buku mulu ya? 4 biji pak bukunya Mau sekolah 3 biji nih Ya ampun 3 biji gak tuh bukunya Bodo amat Oke Kita Taruhin lagi Terus Taruh disini Ini kayaknya ada Sesuatu yang harus kita ubah disini ya Ini beast Ini juga beast Ini kemungkinan yang Naruh kodok Berarti kita taruh belakang Terus Kayaknya cukup deh Oke Langsung siap sepertarung lah Nah kayak biasanya Kalau misal tubuh mod ini Kalian cuma Cuma Perlu main tuh 10 menit lah Karena Health nya kan dikurangin Terus gold nya juga XP nya nah ditambahin gitu loh Jadi kalian harus cepet-cepetan gitu Buat dapetin hero yang emang Kalian mau Gitu Mau gak main Warlock Atau beast disini ya Kita main assassin aja 3 warrior udah cukup Dan kita bakalan coba Cari 3 assassin disini ya Pulang 1 lagi nih 2 4 6 Nah Kalian perlu Perhatiin disini Kalau misal ada Efek-efeknya Kalian misal Main assassin Ada efeknya Assassin Kalau misal main beast Ada efek beast Gitu Beda-beda Gitu Mantep Oke Belum bisa ditaruh juga Lama nih Nah ini udah 4 per 8 Gue harus klik ini Biar dapetin lagi So kita taruh lagi Ini mungkin kita beli Taruh lagi Taruh disini Oke Terus ini kita ganti Oh Nice Kita bisa naikin levelnya Beast yang cukup ambil Kau tidak mencari Selain itu Wow Ini kayaknya gue gak nabung Nabung dari tadi nih Kambing nih Nggak bagus nih Gini Ambil lagi Lebih sikit Nabung dah Ingat disini harus Nabung juga Jangan main asal beli-beli aja Ya Ini gue blunder nih Nabungnya kagak ada Anjay Parah Wah Anjay Wih apaan tuh Wih jadi Ada bulan-bulan Anjay Parah betul Siup siup Oke Dapet kebilangan Mantang 2 nih Mantap Ambil asasinnya lagi Disini kita taruh Dimundurin 1 Mantap Hey Hey Let's go Awak Awak Increase mana Recover Kalo misalnya ditembak Oh dipukul Biar cepet dia dapet Ini guys Dapet skillnya gitu Mananya nambah Disini kalo misalnya level 4 Ada juga tuh Gantt shield with 20% of max HP Upon using an ability Oke Waduh Waduh Ini roto dong gue nih Bagaimana ini Level 2 semua dia Niat banget Langsung level 2 semua dia Pasti nyari tuh langsung Langsung dicari Tanpa Upgrade-upgrade yang lain Tanpa nunggu-nunggu Oke Kita kalah tadi ya Gak apa-apa Gak apa-apa Sabar 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 Chill aja Chill gitu Chill Kita kombo asasin Ngetip ya Kombo asasin Wave 1 Masih Ngetar Nice Kayanya kita gak boleh Membiarkan semua ini terjadi Jadi kita upgrade-upgrade dulu Sampai level 2 Mungkin ya Kita perlu ternyata ini Kita kasih tau nih Siapa kita Eh Siapa kita Siapa kita Oke Round 10 Oh yeah General of War Kita harus ambil ini Wajib banget Ya Kayanya ini kita keluarin dulu Satu General of War nya kita pake Increase Regen of Allies Sioman Wuh Mantap ini ya Ini Efeknya ini penting banget Karena dia itu Wow Wow Apa yang gue pencet tuh anjay Ini harus mana di cover Oke Kayanya ini aja Buka Waduh 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 Asasin gue yang jahadang gak tuh Cropot lagi Serepet lagi Serepet gitu Serepet Nah mantep Defense Kita pakein ke Si General of War ini ya Langsung General of War nya Level 2 anjay Kita taro dia di depan nih Fix banget Taruh di depan Gak apa-apa sih Taruh di depan Sekuat dia nih Ada armurnya Armure 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 Laka badame Nice Upgrade lagi Elf Asasin Kita ikin dulu Nice Oke Kita taruh ini Oh yeah Bebe Level 2 nya dulu Kita taruh yang bintang 2 dulu Biar aman Kita taruh ini Nice Serepet Serepet Serebu 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 Serepet 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 Serodot Aduh Kida Serodot Sama situ Kumbang Kenapa Serodot Oh my Nice Masih di atas bertahan Seperti Raja yang di atas Wih Sombong Sombong Mantap Kepung dia Ujung Setun Seperti Wow Tetap WD 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 Aya Acikonde Acikirir Ahai Kita butuh Untuk naikin ke Ini buat kita naikin ke bintang 3 Kita butuh 2 bintang 2 Gitu Jadi butuh 2 bintang 2 Gimana ngomong ya Ya begitulah Ya kayaknya kita harus taruh Tarik 1 ini Dan kita taruh 1 ini Ya kan Udah 5 nih ya Asasin Satu lagi Kayaknya gue bakalan buku uang ini juga Taruh ini Nah kalo misalnya asasinnya ada 6 ya guys Ya inget Ini sangat-sangat berbahaya Tapi asasin kalo misalnya main early sih bagus Tapi untuk main Late game Gue gak yakin sih Tapi yaudah lah Kita main asasin full disini ya Serepet 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 pak Serepet Anjay bintang 3 pak Waduh 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 bintang 3 itu pak Bagaimana ini Melawannya Oh dia bagus banget Dia ya Bintang-bintang Uh 2500 damage-nya Oh my washi Nairu Nice Let's go Kita masih bisa taruh lagi Satu disini ya Oke Kesalahan mungkin ya Ya gak apa-apa Kita pake 2 General of War Langsung Acikwercikonde Ai Lihat tuh Pacul sekali Pacul lagi Wah 2 kali pacul 2 kali pacul Ini gue ngaruh General of War nya 2 Karena emang kepepet ya guys Yang gak ada Yang lain lagi Jadi yaudah lah ya Bagaimana Ini apa ya The Dark Mage Apa Clips Kita pake Ambil dulu kayaknya nih Tuker salah satunya Disini Oh Ini apa sih Undead Dan Sorcerer Sorcerer ku Cuma dia doang Undead ku Cuma dia doang Jadi kayaknya rugi Kita taruh aja Ini ada Oke Rugi guys Undead ku cuma Satu dia doang Kayaknya kita jual lagi nih Ku jual saja ya Yang itu Temennya Bukan jual yang Bukan jual yang ini Kan ya Gimana tuh Oke First totem Kayaknya kita upgrade Ke ini aja Kita butuh dia Yap No Gua butuh Asas ini Asas ini Asas ini Asas ini Asas ini Hei Aduh Ini bisa level 4 Salah loh gua Oke Gapapa Gapapa Cari lagi Dia lagi Dia lagi Dia lagi Gapapa Kita ambil dulu aja Gapapa 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 Grepet Kumbang Aduh Kumbangnya Jatuh Gile Kenapa Gitu ya Mantep Mantep Spun lagi Gene Udah pada Tumbang semuanya Di kanan Ya Hati hati loh Oh, yeh, bebe. What is this, engineer? I don't know. Deal damage twice in large area. Oh, ini kayaknya gue tau nih apaan nih. Gue tau ini apaan nih. Gue tau banget ini apaan. Hmm, mordakan lu. Tinggal. Wah, apaan tuh? Wah. Wah, roto anjay. Shutdown, dia shutdown. Tinggal 10 lagi. Tinggal 10 lagi lu, ya hati-hati lu. Ay! Mantap. Kita upgrade. Ini dulu. Oh, 2 star achieve. Oke, handel ini. Naikin. Mantap. Ini udah pasti menang, guys. Menang aja, udah pasti menang. Naikin lagi. Lagi, cari, 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 cari. Almost there! Nice! Oke. Wait a minute. Oke, udah pasti menang, guys. Udah dipastikan, Avi Vuelistanto pasti menang di game ini. Yaudah. Roto pasti dia, ya. Let's go! Boom! Nice! Lagi! Wah, anjay. Mudak-mudakan, anjay. Let's go! Ulti, ulti! Ulti, ulti! Ulti! Weh, anjay! Weh! Kok dia bertahan, anjay? Oh, enggak. Lihat tuh bawah-bawahnya. Udah meninggal. Udah meninggal, dia. Tidak punya lagi apa-apa. Wee, take 10, Pak. Tapi jujur, ini asasnya emang bagus, ya. Kalau misalnya main late early game, menurut gue. Kalau misalnya late game, gue belum tahu, sih, ya. So, itu dia dari Turbo Match. Kita bakalan cobain bedain dari Classic Match-nya, ya. Classic Match-nya seperti apa, sih? Kita bakalan coba Classic Match Mode aja di sini. Oke. Untuk ngebedainnya, biar kalian lihat sendiri. Perbedaan apa aja, gue bakalan kasih tahu. Sedikit aja. Abis itu gue bakalan exit, oke? Oke. Kalian juga udah bisa lihat perbedaan di sini, ya. Kalau halt-nya ada 100. Terus nanti nambahnya itu 1, bukan 2. Tapi tetap aja, untuk awal-awalnya kalian bisa langsung naruh itu 2. Nggak cuma 1. Karena di game ini yang membedakan itu, ya. Coba kasih lihat aja dikit. Oke. Dan, kalau misalnya kalian lihat, nambah mana kristalnya juga berbeda. Untuk yang awal tadi, kalau misalnya kalian main Turbo Mode, itu nambahnya 5. Di sini cuma 3. Jadi, namanya Turbo Mode itu kalian harus main cepat dan berpikir cepat juga. Dan juga upgrade-upgrade-nya juga harus cepat. So, seperti itu aja sih yang bisa gue kasih lihat ke kalian untuk hari ini. Dan, game ini bisa kalian download. Di deskripsi itu ada link-nya. Langsung klik aja. Itu memudahkan kalian buat download dan misalnya nyari. Bang, ini game apa sih? Kok bisa begini? Bisa begitu, kan? Ya, biasanya ada yang seperti itu, kan ya. Jadi, gue taruh link-nya di deskripsi biar kalian bisa gampang download-nya, ya. Diharapkan tidak ricu, ya. So, guys. Sampai sini dulu. Dari gue, Afil Lustian. Selamat bermain auto-battle game ini. Ini game seru banget. Jujur aja. Dan, itu aja yang bisa gue sampein hari ini. Dan, see you next video. Gue Lofasel pamit. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax